Intro Puji Tuhan haleluya, oh indah sekali, haleluya Dan ini adalah minggu pertama dari bulan yang baru Ada tuntunan, ada tema yang Tuhan beri melalui visi yang ada Dan khusus bulan ini November dan Desember temanya jadi satu begitu ya Kita gak terasa ternyata sudah 11 bulan kita masuk ke tahun 2022 Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara Jemaat Hal-hal yang lalu kemarin bagaimana Saya berdoa ada progres, ada kemajuan Kita ini menjadi pribadi yang lebih baik Karena kita juga dituntun, dipimpin, berjalan bersama dengan Tuhan Katakan amin Ada saya berdoa, ada ucapan syukur yang melimpah di dalam setiap hati kita Karena kita melihat kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai Selalu menjadi bagian kita Haleluya Dan ada pun temanya adalah Mensyukuri mimpi dan penglihatan yang telah terjadi Apa? Mensyukuri mimpi dan penglihatan yang telah terjadi Tuhan itu setia Dia itu Bapak yang bertanggung jawab bagi kita anak-anaknya Sebab itu gak ada yang tersembunyi bagi dia Semuanya Tuhan sudah siapkan yang terbaik Bagi putra-putrinya Yang hidup di hadapannya Dengan benar dan tulus ikhlas Dan dengan iman, dengan kesungguhan hati Katakan amin Mensyukuri, kata mensyukuri itu Saya merenungkannya Wah, kira-kira Kita semua jemaat saya pribadi juga bersyukur atas apa ya Atas hidup ini ya Ya apa, apa Sudah kita mensyukuri hari ini Seminggu ini Dalam bulan ini Bahkan sepanjang tahun ini Hampir tahun bulan 12 Masih bulan ke-11 Kira-kira hal-hal yang kita syukuri apa saja Begitu Mari pikirkan, mari renungkan Ya, kata mensyukuri Saya renungkan dapat dua hal Ya Kira-kira ini yang bisa kita syukuri setidaknya Yang pertama Kita mensyukuri Atas rahmat, anugerah, keselamatan Di dalam dia Tuhan Yesus tercinta Ya Itu dia Karena nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupan Tuhan Sehingga kehidupan kekal bersama dengan dia Di surga yang mulia Itu sudah gerensi Tuhan sudah sediakan bagi kita Ya Itu dia Itu satu itu Sudah Itu menjadi alasan untuk kita bisa mengucap syukur Kemudian yang lain juga bisa ditambahkan Ya Keluarga kita Pekerjaan kita Ya Apa yang ada di tangan kita Ini yang Tuhan titipkan Yang Tuhan percayakan Sumber daya semuanya Kesehatan Ya kan Rencana indah yang masih belum selesai Alat masih terus merendah berkarya di hidup kita Di hidupmu dan hidupku Ya Kita bersyukur Untuk semuanya itu Ya Tuhan tidak berpaling Dia tidak pernah membuang kita Tapi dia selalu sedia Untuk menolong kita Ya Datang kepada dia Minta Karena pertolongan kita itu datang daripada Tuhan Ya Daudnya Daud dalam masa mulanya begitu Pertolongan itu datang daripada Tuhan Bukan dari utara selatan timur barat Datangnya promosi peninggian itu datang dari Tuhan sendiri Dia yang akan berkasih karunia Di hidup kita Katakan amin Lalu apa lagi Ya Apa yang kita bisa syukuri Saya mendapati Atas Segala yang Tuhan sudah perbuat Atas semua yang Tuhan sudah Tunjukkan Dalam kasih setianya Ya Dalam hidupan kita Apa itu Penciptaan Taukah alam semesta ini Tuhan ciptakan Kita ini gak sendirian di bumi ini Ya kan Ada benda-benda Di langit Bintang bulan Matahari Benda penerang itu Jadilah terang Coba bisa pernah bayangkan gak Pernah berpikir gak Kalau dunia ini Tuhan ciptakan Pada mulanya kan gelap sebelum terang itu diciptakan Kira-kira betapa susahnya hidup ini ya Kalau gak ada terang itu ya Gelap begitu Dalam pernah masuk satu studio Satu ruangan yang tertutup Cahaya gak ada masuk di dalamnya Sedikit pun Maka gelap Kita gak bisa lakukan apa-apa We are doing nothing In that place Kira-kira Apakah hidup seperti itu Kan gak Tapi kita ini bisa lihat Cahaya fajar itu bahkan Gak pernah terlambat Menyinari kehidupan kita Demikian kasih Tuhan Gak pernah terlambat Pertolongannya Gak pernah terlambat Dalam menolong Mengangkat kita Ada hari yang ketiga itu Ya kan Buat orang percaya Tuhan telah mengalahkan maut Ya kan Itu dia Itu menjadi ucapan syukur kita yang melimpah Mimpi dan penglihatan yang telah terjadi Yang Tuhan telah perbuat Dalam hidupmu dan hidupku Bapak Ibu Sudara Sekarang ada penyertaan Yang senantiasa kita bisa rasakan Ada tuntunan Ya Ada pertolongan Ada penyertaan Ada perkenanan bahkan Lihat Allah itu Selalu berkenan Ingat kisah Anak yang hilang itu loh Bagaimana Kurang ajarnya anak itu Minta harta waris Sebelum waktunya Jadi bagiannya Lalu hidup foya-foya Begitu Tapi Lihat Kondisi di luar Cover perlindungan Sang Bapak Yang maha baik Bapak yang kekal itu Terpuruk Dia mau mengenyangkan makanan Dengan ampas babi aja Gak dapat kesempatan Betapa parah Atau betapa sulitnya Hidup yang seperti itu Dia menyadari keadaannya Dia memotivasi Untuk pulang Wah Di rumah Bapak Aku aja banyak pekerja Hidupnya enak Aku disini kok begini Lalu dia kembali Tapi dalam hal begitu Dia motivasinya Udah gak layak Aku disebut anak Bapak Aku jadiin Salah satu upahan saja Tapi Bapak itu enggak Dia bahkan Lari menyambut Mencium Dikembalikan semua Now you are The son Kamu adalah anak Wow Kita punya Allah yang Hatinya demikian Rupa Bapak Ibu Bersyukurlah Dalam hidup ini Siap mengucap syukurlah Dalam segala hal Itu yang dikehandaki Tuhan Di dalam Kristus Yesus Bagi kita Katakan amin Oke Ada satu ayat Yang akan kita Belajar bersama-sama Beberapa ayat sih Tetapi Itu akan menolong kita Mengerti Tuntunan Tuhan Untuk mensyukuri Setiap mimpi Dan menglihatan Yang telah terjadi Yang Tuhan telah perbuat Dalam hidupmu Dan hidupku Kejadian 1 ayat 11 Salah cepat saja Saya akan bacakan begitu ya Biar cepat Oke Kejadian 1 ayat 11 Firman nya berkata demikian Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan Tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon Buah-buahan Yang menghasilkan buah Yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan Di bumi Dan Jadilah Demikian Lihat Tuhan berfirman Dia menciptakan itu Dengan firman Jadi firman Allah itu Berdaya cipta Miliki firman Sehingga apapun Keadaan kita Ketika kita Perkatakan firman Ada iman Timbul Dari pendengaran Firman Allah Dan itu akan kita Menjadikan kita pemenang Bahkan lebih daripada Pemenang Ya Dengan firman jadi Tapi Tuhan menarik Tuhan itu berfirman pada tanah Ya sehingga Tumbuh tunas-tunas muda Tanam-tanaman Pohon-pohonan Berbiji itu Tapi pernah bayangkan gak Tika tanaman itu Pohon-pohonan itu Dicabut Dipisahkan dari Sumbernya Yaitu tanah Apa yang terjadi Saya membayangkan Seorang petani Menanam sayur-sayuran Begitu ya Lalu Sudah bertumbuh nih Udah hijau Seger gitu Lalu diambil Sayur-sayuran Tuhnya bersama akar Diambil Terus diletakkan di meja Atau di satu tempat Beberapa Jangan sampai seharian lah Setengah hari Atau berapa jam Dia akan Layu Lalu menjadi kering Mati Ya kan Karena dia dicabut Dipisahkan dari sumbernya Dan berakhir di meja Di mangkok kita Menjadi sup mungkin Sayur-sayuran itu By the way Itu menjadi makanan kita Jadi Ini juga baik Biar kita Dapat gisi Makan sayur-sayuran itu Tuhan sediakan Tuhan ciptakan Tuhan sediakan Lihat Kita bersyukur Untuk karunia Menikmati setiap berkat Tuhan Makan sayur-sayuran Terus apa lagi Ada makan Daging juga Ya kan Air ini yang kedua Ayat 20 Ya kejadian saat Ayat 20 Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air Berkeriapan Makhluk yang hidup Dan hendaklah burung Berterbangan di atas bumi Melintasi air Ya Disitu ada ikan-ikan Di dalam air Tuhan berfirman pada air Dan bayangkan sekali lagi Ketika makhluk hidup Di dalam air itu Diambil Pernah mancing Ya Saya pernah mancing Begitu Kalau ikan itu Kena pancingan Wah Dia di darat Wah Wah Tapi Setelah beberapa saat Gitu dia akan lemes Dan dia Akhirnya Tidak berdaya Tunggu aja berapa Dan sesaat kemudian Akan berakhir Sebagai ikan goreng Ya Ikan goreng mentega Ikan goreng dapu-dapu Atau ikan goreng kering Wah Jadi lapar kita semua ini Makan ikan Ya kan Nah Tapi benar loh Karena ikan gak bisa dipisah Dari sumbernya air itu Satu lagi Ayat yang ke-24 Ya Sejadian saatnya ke-24 Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan Segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Lihat Allah itu berfirman Jadi dan jadilah demikian Semua itu ada tercipta Sesuai Dengan yang dikatakannya Peganglah ada apa yang ada padamu Yaitu firman Allah yang hidup itu Langit dan bumi akan berlaut Tuhan firman ku tetap Untuk selama-lamanya Ya dia Firman Tuhan berdaya cipta So perhatikan Biar itu Kita semua seperti ini Beribadah dapat firman Menjadi remah Menjadi kekuatan Pada waktunya kita membutuhkan Itu akan sangat berguna Sekali Ya Menguatkan kita Sama Tuhan berfirman pada bumi Ada segala jenis binatang Menjadi makanan kita juga Ya akan menjadi makanan kita Kita pun perlu Protein nabati Begitu ya Supaya kita kuat Makan daging juga perlu Ya kan Nah tapi Kalau binatang Andai kata itu dipisahkan Maka menjadi Punah pula Bahkan jangan sampai Jangan Tidak perlu sampai Dipisahkan dari habitatnya Sumbernya tanah itu Ada satu binatang Harusnya tertentu Di daerah tertentu Pindah ke tempat aja Dia juga bisa mati Ya kan Saya punya teman Yang pelihara anjing gitu Siberian atau malamut Kan daerah dingin Dia pelihara Dia harus disediakan ruangan khusus Harus ber AC gitu Karena kalau enggak Rusak Bulunya Rontok semua Dan Akhirnya dia bisa kurus Kering Tidak doyan makan Dan semua bisa mati juga Padahal Masih menjejak Masih makan juga Tapi beda tempat aja lah Betapa fragilnya kehidupan Makhluk ciptaan Ya Yang Tuhan ciptakan itu Tetapi perhatikan Ayat 26 Ini yang relevan Buat kita semua Ayat 26 Berkata demikian Saya minta kita bisa Membaca bersama-sama ya Satu Dua Tiga Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan Manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas seluruh minatang melata Yang merayap di bumi Perhatikan Ketika Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan berfirman Kepada dirinya sendiri Dia bukan berfirman pada tanah Kepada air Kepada bumi Dia berfirman pada dirinya Sebaiklah kita Alah tritunggal itu Menjadikan manusia Menurut gambaran rupa kita Berarti ada Zat ilahi Ada sifat Allah Ada potensi yang besar Yang Tuhan beri Roh Allah itu sendiri Mengalir dalam hidupan kita Memang Materialnya Kita ini debu tanah Tapi sumbernya Bukan dari tanah Sumbernya dari Allah sendiri Karena dia berfirman Kepada dirinya sendiri Bukan pada air Tanah Atau bumi Amin jemaat Ya di dalammu Di dalam kita itu Ada Tinggal Dari bagian Allah sendiri Yang kekal selama-lamanya Pengkotbah 12 E7 Ya Saya akan sampaikan Pengkotbah 12 E7 Debu Dari debu Akan kembali pada tanah Seperti semula Roh Akan kembali pada Allah Yang mengaruniakannya Ayat ini sering dicuplik Sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan Termasuk saya Ketika melayani Ibadah pemakaman Begitu Saya tutup peti Penghiburan Pemberangkatan jenazah Lalu penguburan Pemakaman Dengan profetik Begitu simbolis Saya ambil tanah Segenggam Lalu menaburkannya Di kubur itu Dari debu Kembali pada tanah Seperti semula Dan roh Kembali pada Allah Yang mengaruniakannya Terpujilah Tuhan Supaya mengingatkan Manusia itu Betapa fananya Dari tanah Kembali pada tanah Materialnya dari debu tanah Tapi sumbernya Dari Allah sendiri Manusia itu Ada tiga Materi berasalnya Ya tubuh Jiwa Dan roh Ya kan Itu dia Tapi banyak kali Sayang sekali Manusia itu Fokusnya Pada salah satu Di antaranya Ya Banyakan fokusnya Kepada tubuh Salah prioritas Padahal kitab matius Tuhan sudah Mengajarkan Sekala prioritas Ya Bahkan dalam doa Diajarkan doa Bapak kami Berikan makanan kami Secukupnya Asal ada makanan Pakaian Cukuplah Tapi berapa banyak Manusia itu Jatuh Di dalam dosa Tidak sesuai Keluar daripada Rencana Allah Di dalam jalan-jalan Yang sudah ditetapkan Baginya Karena mengejar Fokusnya pada Tubuhnya Pada kemewahan Keduniawian Hawa napsu Keinginannya Yang semata-mata Akan membawa Kebinasaan belaka Dari tanah Akan kembali Pada tanah Debu tanah itu Tapi roh Kembali pada Allah Roh akan kembali Pada Allah Lalu jiwanya dimana Jiwanya itu Ada yang tahu Jiwanya akan dihakimi Ternyata Ya Di matius 10 E 28 Dinyatakan Firman Tuhan Matius 10 E 28 Berkata demikian Dan janganlah Kamu takut Kepada mereka Yang dapat Membunuh tubuh Tetapi yang tidak Berkuasa Membunuh jiwa Takutlah terutama Kepada dia Yang berkuasa Membinasakan Baik jiwa Maupun tubuh Di dalam Neraka Lihat Bapak ibu Sudah sekalian Jiwa itu akan Dihakimi Sebab itu Gereja Tuhan Kita ini akan Terus bersyafaat Kita akan minta Terus jiwa-jiwa Ya Tuhan Ada banyak orang Jiwa-jiwa disana Merana Terhilang Belum Belum beroleh Jaminan Keselamatan Seperti kita Disini Kita bersyukur Untuk itu Kita gak berdoa Untuk keselamatan Tubuh Kesembuhan Tubuh Iya Karena manusia Gak berhikmat Dengan pola Hidupnya Dengan makanan Sembarangan Menjadikan tubuhnya Lemah Bisa sakit Penyakit Begitu Berdoa Untuk kesembuhan Supaya tubuhnya Kuat Untuk menyelesaikan Rencana Tuhan Juga perlu Tubuh yang sehat Ya kan Tapi kita berdoa Keselamatan Jiwa Karena jiwa Yang akan dihakimi Ya Gitu Di jiwa itu Ada tiga bagian Bapak ibu Saudara Kesekalian Terkasih Ada pikiran Ada perasaan Dan ada yang namanya Kehendak Nah disinilah Penghakiman Karena orang itu Kalau pikirannya Pikiran memikirkan Perkara-perkara yang dunia Hanya untuk Selfish Napsunya Memuaskan keinginan Pikirannya Di bumi saja Ya Dia tidak memikirkan Perkara di atas Dimana Kristus Ada duduk Di sebelah kanan Alah Bapak Akan sia-sia Belaka hidupnya Lihat Salomo Di usia tuanya Dia menulis pengkotbah Berapa puluh Kata sia-sia Kesiasiaan belaka Semuanya sia-sia Belaka Padahal dia Desengan segala Kemegahannya Wow Semuanya sia-sia Di luar Tuhan So pikirkan Perkara Yang di atas Pikiran Kristus Kita taklukkan Pikiran-pikiran Kita di bawah Pikiran Kristus Apa yang memberi faedah Apa yang Menginspirasi Apa dan siapa Yang menginspirasi Hidup kita Biar Tuhan Yang menjadi Teladan di hidup kita Ya Katakan amin Jemaat Apalagi perasaan Hidup kita Hidup kita gak boleh Ya kita punya perasaan Untuk mensyukuri Thank you Tuhan Untuk menyembah Allah yang maha besar Allah yang kudus Allah yang mulia Perasaan kita Bukan hanya untuk Menuntut orang lain Berubah Untuk Untuk melayani kita Untuk kepuasan kita No Perasaan itu juga Belas kasihan Bukan Tuhan itu Loh berapa kali Hatinya itu Sering masih Penuh dengan Belas kasihan Hatinya Bagaimana dengan kita Perasaan kita Bagaimana Apakah hanya Untuk merasakan Perasaan diri sendiri Atau Merasakan orang lain Juga penderitaan Berdoa untuk mereka Lepaskan berkat Berikan nasihat Biar melalui perkataan Kita mereka Berdoa oleh iman Kasih karunia Daripada Tuhan Ya Pakai Lalu kehendak Hidup kita ini Harus sesuai dengan Firman Tuhan Penuh dengan firman Karena kalau tidak demikian Juga Apa arti hidup Yang seperti itu Di luar Tuhan Sia-sia Keluar Menyimpang Daripada yang seharusnya Semua diciptakan Untuk satu tujuan Untuk satu maksud Bagaimana dengan hidup kita Yang diciptakan Dia berfirman Kepada dirinya sendiri Baiklah kita Harusnya kita hidup Bagi dia Mati keuntungan Ya akan berarti Memperi fayda Akan Akan sungguh-sungguh Indah Ya Itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian Ya Satu Petrus 1 S9 Berkata demikian Karena kamu telah mencapai Tujuan imanmu Yaitu keselamatan Jiwamu Saya berdoa Biar Kita semua Melihat yang sama Dalam Kita berjemaat Gereja Begitu ya Saya berdoa 500 murid Tuhan percayakan Kita ini masih 300 kurang Ayo lihat 500 Sebelum ke 1000 Kenapa kita melihat Kesana Karena itu arti Hidup kita Hidup kita berbuah Hidup kita itu matters Buat kehidupan Sesama kita Ada orang di rumah kita Di kanan kiri kita Lingkungan tetangga Mereka belum Mengenal Tuhan Mereka belum Beroleh kasih karunia Untuk itulah Kita hidup Untuk menjadi saksi Saksi Kristus Bagi mereka Untuk kita Menyalurkan Kasih Tuhan Mereka Dipulihkan Mereka diberkati Mereka diubahkan Mereka diselamatkan Melalui hidupan kita Ketaatan kita Melalui Perbuatan Perbuatan baik kita Mereka akan melihat Bapak Dimuliakan Di dalam kita Katakan amin Ada tiga H Di dalam kehidupan orang Mensyukuri Kehidupannya Mensyukuri mimpi Dan menglihatan Yang telah terjadi Ada tiga H Yang pertama adalah Healthy Healthy Ya sehat Sehat jasmani Sehat rohani Sehat psikologis juga Ya pikiran Perasaan kehendak kita Clear Karena seimbang Bukan salah fokus Salah Apa Prioritas Hanya tubuh saja Kita harus perhatikan Jiwa kita Berapa banyak orang Stres Frustrasi Depresi Dan sia-sia Berapa banyak orang Mengakhiri hidupnya Karena tidak Menemukan tujuannya Arti hidup Yang berharga Dan mulia Memang tidak ada Di tempat lain Hanya ada Dalam hadirat Tuhan Hanya kita temukan Saat kita datang Mencari dia Beribadah kepada dia Sebab itu Jangan jauhkan diri kita Dari pertemuan Pertemuan ibadah Ini sangat berguna Bagi kita Haleluya Healthy 1 Korintus 15 E33 Firman Tuhan berkata Pergaulan yang buruk Merusak Kebiasaan yang baik So Jika Anda diantara kita Yang belum terkonek Di CG Saya sekali lagi Tak jemuh-jemuhnya Kita ini perlu Saudara seiman Kita gak disertakan Sebagai makhluk sosial Yang saling terikat Satu sama lain Saling membutuhkan Saling menajamkan Saling mendewasakan Begitu Saling mendukung Mendoakan Saling melayani Kita kau sendiri itu We are nothing Tidak lebih daripada Semua ciptaan yang tadi Yang Tuhan berfirman Jadilah No Allah dalam keberadaannya pun Berrelasi Allah teritunggal Ya kan So jangan Sendirian kesepian Tuhan gak pernah Membiarkan kita sepian Hanya kita saja Yang gak menjauh Daripada dia Setiap persekutuan Dengan Tuhan Gak pernah sia-sia Termasuk dalam Saudara seiman Rukun bersama Allah perintahkan Berkat kehidupan Sebab kesanalah Allah memerintahkan Berkat kehidupan Selama-lamanya Di dalam Sebuah komunitas Yang ada Kerukunan Ada kesehatian Ya Itu dia Healthy relationship Miliki Bapak Ibu Terkoneklah Di dalam CK Berilah dirimu Di gembala Kanduk di murid Kanduk diajarkan Hidup dalam kebenaran Dalam kekudusan Sehingga kamu akan Mengetahui kebenaran Kebenaran itu Akan memerdekakan Hidup kita Tidak ada yang Mengikat kaki kita Semua terlepas Belenggu-belenggu itu Untuk kita terus Berjalan melangkah maju Taukah Coba pikirkan Refleksi sejenak Kira-kira Tahun ini Hari ini Bulan ini Kita ini berada Di posisi mana Kita ini sampai mana Apakah Pekerjaan Apakah Panggilan Tujuan hidup Ya Karir Apakah Perjalanan hidupku itu Menuju kepada Tujuan sesungguhnya Allah menciptakan Aku untuk Aku ada disana Coba pikirkan Sebelum terlambat Semuanya Jujurlah pada diri sendiri Setiap hari kita melihat Cermin bukan Kira-kira apa yang kau lihat Di depan cermin itu Dirimu sendiri itu Sebagai siapa Sebagai dirimu yang kau inginkan Atau orang lain inginkan Jadilah diri sendiri Di dalam Tuhan Be all you can be Jemaat Di dalam rencananya Yang indah Yang tiada dua Yang Tuhan Berbicara dalam hidupmu Identitas Seperti apa Tuhan mau pakai kita Menggenapi Kehendak dan rencananya Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita Membaca sebuah buku Begitu Katakanlah buku geografi Bagus loh Baca buku geografi itu Kita bisa belajar Kisah-kisah hidup mereka Yang sudah purna Pasti ada legasi Pasti ada warisan Pasti ada inspirasi Yang bisa berguna Menginspirasi kita Sebab itu pertanyaan apa Dan siapa yang menginspirasimu Ketika kita baca Alkitab Contohnya Ada banyak biografi kan Tokoh-tokoh Nabi-nabi Tuhan Hamba-mamba Tuhan itu Tuhan kita Yesus Kristus pun Dari kejadian Sampai wahyu garis merahnya Kan hanya berbicara Tentang Yesus Kristus Lihat Tapi coba bayangkan Jika sebuah buku itu Di tangan kita Dan namailah Buku geografi itu Nama kita Kira-kira Pikirkan ya Refleksi ya Kira-kira Kisah hidup yang bagaimana Yang seperti apa yang kau Tidak ceritakan Kepada orang-orang berikutnya Teruskan Teruskan Misalkan di batu nisan kita Satu saat Kira-kira Kira-kira mau Tanya tulis apa Di situ Sehingga Di situ kita akan Bijaksana Kita akan Ukurkan hari ini Wah ada banyak hal Yang kita bisa kerjakan Bapak ibu saudara sekalian Ya kan Makna hidup ini Dengan benar Tidak selamanya kita ada Bersama-sama Dengan orang-orang Kekasih kita Beberapa waktu Hari lalu Mungkin berapa Mungkin 1-2 minggu Atau berapa hari lalu Saya barusan melayani Seorang muda Sangat muda Mungkin umur 20 30 something kali ya Masih sendiri Ya sudah selesai Hidupnya Karena kena Serangan jantung Ya Tidak 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 ada yang kekal Hidup di bumi ini Sudah fana Jatuh dalam dosa itu Sudah wajar Kita pun mengalaminya Meninggalkan Atau ditinggalkan Gitu aja Tapi kalau kita masih bisa Menyebut hari ini Come on Hiduplah bagi Kristus Miliki healthy relationship Dengan pasangan kita Kasih sayangi mereka Jangan kasar kepada dia Orang tua juga Hormati Anak-anak kita juga kasihi Ajari mereka Sehingga mereka Kelak besar Dewasa Tidak akan menyimpang Daripada jalan Yang sudah seharusnya Tuhan gariskan Tuhan tetapkan Tuhan berbicara Dalam hidup mereka Demikian jadi adanya Bapak ibu saudara Hal yang kedua happy Ya orang mencukuri kehidupannya Happy Ya hati yang kebiasa adalah obat Kita harus menikmati Nikmatilah hidupmu Dengan orang-orang kekasih kita Ya Jangan terus Wah aku kita Egois kita Was pokoknya Gitu Let go lah Ya sudah It's okay Bless Lepaskan berkat Itu kan lebih indah Hidupnya pagi gitu loh Enak Ringan Gak perlu menyimpan Yang namanya kepahitan Buat apa Akan mendatangkan sakit penyakit Bahkan Rugi diri sendiri Ya Happy Happy lah dengan keluarga mu Happy lah Berbahagia lah Bersuka citalah Senantiasa sekali lagi Kukatakan bersuka citalah Di dalam Tuhan Dalam pekerjaan Mungkin ditambahkan Waduh Sudah Banyak Beban tanggung jawabnya Oh ditambah lagi Bersyukur Itu kapasitasnya Akan diperbesar Disitu pun Akan ada upah Ceripayah Tuhan menakarnya Bukan dari bos pimpinan kita Kita itu Menerima upah Di atas mereka semuanya Yang tertinggi Yang maha tinggi Yang tidak ada yang lebih Saipada Ada Tuhan yang mengupai Kita Menurut ceripayah kita Katakan amin Jemaat Tuhan itu mempercayakan Sumber daya potensi Talentah Kerjakanlah dengan Takut dan hormat Begitu kita menghormati Tuhan Dan tidak menyianyikan Hidup ini Tapi produktif Bertanggung jawab Atas hidup ini Kita menghormati Allah kita Yang telah menciptakan Kita dengan firman Kepada dirinya sendiri lagi Bukan kepada Tanah air Ataupun bumi Ya Itu dia Wow Haleluya Haleluya Dan tidak ada penyesalan Ya Kalau kita happy Rejoice in the Lord Bisa kok Itu pilihan Itu keputusan Yang untuk berbahagia Oke Yang ketiga Tiga hal untuk Kehidupan seseorang Menyukuri kehidupannya adalah Holy Holy Kudus Membangun reputasi Membangun hidup Ya Berdasarkan iman kita Saya di ibadah satu tadi Menyampaikan Tuhan itu kasih modal Kepercayaan pada kita Kita ini dapat dipercaya Ketika kita ini hidup Dalam Jalan-jalan Dalam kebenaran Ya Karena ada kebenaran Maka ada kepercayaan Tidak ada kebenaran Apa Dasar Dipercaya Kan gitu Tapi karena kita Mengenal kebenaran Maka kebenaran Tuhan memerdekakan kita Sehingga menjadikan kita Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan itu kasih modal kita Gitu Ya jagalah Fokus hidup kita itu pada esensi Bukan sensasi Orang banyak Mengejar sensasi Apa kata orang Sehingga kita di dia Bercermin itu Melihat dirinya itu Harus sama dengan Yang orang lain inginkan Padahal Harusnya yang kita inginkan Yang sesuai Dengan kehendak Tuhan Bagam Hidupmu dan hidupku Karena Allah itu personal Spesifik Panggilannya pun Khusus dalam hidupmu Dan hidupku Pengurapannya pun Beda-beda Karunia pun Beda-beda Tuhan sediakan Berikan kepadamu Dan kepadaku Amen Ya Itu dia Ya Kudus Jadilah kudus Dalam seluruh kehidupan kita Tanpa kekudusan Tak seorang pun melihat Allah Biar kita berhias Dalam kekudusan Dalam seluruh hidup kita Dalam perkataan Pikiran perbuatan Sehingga kita itu balance Tidak fokus pada diri sendiri Tapi jiwa kita pun Bersih Layak di hadapan Tuhan Ya Berkenan Kepada Tuhan Yang empunya Seluruh kehidupan kita Oh haleluya Fokusnya kepada Esensi Bukan sensasi Fokusnya Kepada Apa lagi Ya Kepada Fungsi Fungsi Dari yang namanya Fungsi Kita berfungsi Lebih dulu Lebih dulu Malu Posisi akan ditambahkan Menyusul Kemudian Itu yang akan Menjadi bagianmu Yang Tuhan Sediakan bagi kita Ya Itu dia Dan fungsi itu Akan membangun reputasi Perhatikan Hai orang tua Orang tua disini Tentu Kita punya anak-anak Punya ekspektasi Mimpi harapan Kita doakan Kita letakkan tangan Atas kepala mereka Memberkati Nanti mereka besar Mereka tidak akan Menyimpang Daripada jalan Yang telah kita tunjukkan Kita teladankan Bagi mereka Yes Amen Tapi one day mereka besar Ya Mereka akan Menikah begitu Kita punya ekspektasi Yang terbaik Bukan sembarangan Saja asal Pasangan hidupnya Tapi pasangan hidup Yang dari Tuhan Yang sepadan Yang seimbang Begitu Ya kan Dalam kedewasaan Dalam imannya Di dalam segala perkara Sepadan Sehingga Orang tua Sebagian memikirkan Bibit-bebet Bobot Tidak salah sih Ya tapi sadari Bahwa kita Tidak juga Tidak bisa memilih Kita ini lahir Dari keluarga Yang bagaimana Ya kan Tapi dari buahnya Kamu akan mengenal mereka So biar Pemahaman ini Dimengerti oleh orang tua Dan anak-anak kita Pada waktunya Kan begitu Ya kan Sehingga reputasi Itu sangat penting Berbagialah Seorang Anak kita Ketika kita Memiliki orang tua Yang menjaga reputasinya Menjaga nama baiknya Itu akan lebih berharga Daripada Emas Perhiasan Atau harta benda Yang ada di dunia ini Reputasi itu Seperti biji mata Yang harus kita Jaga sedemikian Luar biasa Coba mata kita Kalau rusak Tidak berfungsi Penglihatan Seberapa banyak Yang kau miliki Pun demikian Kau gak bisa menikmati Bagaimana menikmati Dengan tidak bisa melihat Apa-apa Tidak ada keindahan Di dalamnya Sia-sia belakang Ya kan Demikian Jagalah reputasi Tuhanmu Jagalah reputasi Gereja ini Gereja ini Tuhan sendiri yang mendirikan Dia berfirman Di atas batu karang Ini akan kudidikan Jemaatku Dengan darahnya Ada kemurnian Kasih Agape Kasih yang tulus Jagalah reputasi Tuhanmu Gereja ini Juga keluarga Sehingga keluarga Akan tetap ada Di hadapannya Tidak akan pernah putus Keturunan ilahi Sambung menyambung Keturunan ilahi Berikutnya Anak-anak Daripada anak-anakmu Akan hidup Di hadapan Tuhan Finishing well Finishing strong Karena kita Melihat Hidup kita sekarang ini Tahu Aku sekarang berdiri disini Disitu Tuhan mau aku Selesai Tidak peduli Usia berapa Kita akan sampai Di tujuan itu Tiga puluh kah Lima puluh kah Tujuh puluh kah Lapan puluh kah Yang penting Aku akan sampai disana Tapi apa yang kau buat Sejak di titik ini Sampai di titik itu Apa yang kau buat Dengan hidupmu Hai manusia Saya juga Biar ini menjadi refleksi Dalam hidup kita Amen jemaat Saya berdoa Tiga hal ini Menjadi aplikasi Healthy Tetaplah sehat Secara fisik Jasmani rohani Logika Sikis kita juga Karena Tuhan Butuh semuanya itu Jangan sia-siakan Hidup ini Dengan sembarangan Hidup tidak sehat Miliki kerinduan Saya ingin Mendampingi anak saya Menikah Tetap gagah Saya tidak Saya tidak Mau Di masa tua saya Sakit penyakit Tidak berdaya Saya mau ke toilet saja Perlu dibantu Merepotkan sekali Saya tidak Saya tidak Saya mau toilet Sendiri Saya tidak Mau merepotkan Nah miliki begitu Sehingga kita akan Bijaksana hari ini Istirahat cukup Olahraga teratur Makan pola yang makan Yang sehat juga Yang benar Empat sehat Lima sempurna Katakanlah begitu Ya atau Tidak hanya untuk Memuaskan semua Apa yang masuk disini Akan berakhir di jamban Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Berikanlah kepada kami Makanan kami pada hari ini Apa Secukupnya Bapak ibu saudara sekalian Terlalu banyak gula Terlalu banyak yang Enak-enak juga Jadi penyakit Berbagilah Ada banyak orang Tidak berolah Kesempatan karunia Menikmati setiap berkat Tuhan Seperti yang kau makan Kau pakai Berbagilah Dengan mereka Jika kita ada makanan Kita jalan Lalu di deket situ Ada seorang anak Yang kelaparan Begitu Tidakkah hatimu tergerak Untuk berbagi dengan mereka Dengan dia Give them something Food in your hand Atau kamu Wah sejalan Sekarap Anaknya siapa Enggak peduli Do you Apa yang kau buat Situasi begitu Saya berdoa Jemaat 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 yang generous Yang murah hati Yang berbagi Yang fokusnya Bukan diri sendiri Amen jemaat Ya Disitu kita akan penuh Dengan ucapan syukur Dan memuliakan Bapak di surga Itulah yang Tuhan Kehendaki Dalam hidupmu Dan hidupku Amen Terima kasih Terima kasih